Luna Maya dan Maksim Butir akhirnya belak-belakan soal pacaran tanggal jadian jadi berdekatan. Luna Maya dan Maksim Butir tetap pamer kemesraan. Namun baru sekarang pasangan itu membicarakan soal detail hubungan mereka. Luna Maya belak-belakan membeberkan hubungannya dengan Maksim Butir saat melakukan siaran langsung di TikTok. Kala itu seorang warganet bertanya kapan pasangan ini resmi berpacaran. Sudah berapa lama hubungannya? Ucap Luna Maya membacakan pertanyaan warganet. Rupanya soal tanggal Luna Maya juga tidak mengetahui persis. Ah iya nih kita lagi berdebat. Tanggal jadian kita tanggal berapa ya? Kata Luna Maya. Berbeda dengan Luna Maya, Maksim Butir ternyata tahu tanggal mereka jadian. Namun hal ini ia tak mau membeberkan ke publik. Yaudah nanti aku bilangin tapi kalau sudah off, ujar Maksim Butir. Obrolan keduanya berlanjut mengenai topik yang banyak ditanya orang. Bagaimana bisa Maksim Butir berpacaran dengan seseorang yang lebih tua 10 tahun darinya? Tapi kamu pernah gak sih sama yang lebih tua kayak aku? Tanya Luna Maya. Enggak, pertama jawab Maksim Butir dengan singkat. Luna Maya kemudian berkomentar, memang kalau pacaran, pacarnya itu harus yang lebih mudah. Maksim Butir tidak sependapat dengan hal tersebut, namun baginya setiap orang memiliki pandangan dan opini-nya masing-masing. Sehingga ia pun tidak mau memaksakan pendapatnya ke orang lain, kalaupun mereka tak setuju itu hak masing-masing orang. Kayaknya kita pernah bahas ini, pendapat itu beda-beda. Ya, jadi kayaknya agak gimana gitu aku jawab opini aku tentang itu, ucap Maksim Butir. Dari obrolan tersebut, banyak yang mendoakan Maksim Butir dan Luna Maya hanya bisa menikah. Sebab dalam pandangan mereka, pasangan itu bisa saling melengkapi. Si Max memang bucin dia yang ingat kepanjadian Luna Maya malah lupa, ucap netizen. Nah ini yang namanya jodoh, semoga langgang sampai ke pernikahan, kata netizen lain. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!